Assalamualaikum welcome to kawasukaban channel kembali lagi di dapur oci sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya tekan loncengnya untuk berlangganan dan jangan lupa like ya Halo semua kembali lagi di channel kami kali ini kami akan berbagi resep dendeng belado bayi dapur oci untuk bahan rebusan sapinya 1 kg daging sapi ketumbar secukupnya garam secukupnya dan juga air selanjutnya bahan untuk sambal 1 ons jabe tomat 1 buah bawang putih 3 siung bawang merah 3 ulas minyak goreng secukupnya garam secukupnya gula sesuai selera dan penyedap rasa pertama yang harus kita sediakan yaitu garam dan juga ketumbar haluskan garam dan juga ketumbar lalu kita siapkan cabe merah bawang putih bawang merah dan juga tomat selanjutnya kita blender hingga halus jangan lupa masukkan garam secukupnya masukkan juga gula setelah itu lanjut kita blender untuk ukuran potongan dagingnya sesuai selera kita ya boleh tipis kecil ataupun besar sebelumnya dagingnya jangan lupa dicuci ya di sini daging yang kita gunakan yaitu daging mentah ya sebelumnya kita potong lalu kita rebus sampai dagingnya matang jangan lupa masukkan ketumbar dan garam yang sudah digiling tadi ke dalam daging yang akan kita rebus kita rebus dan kita tunggu dalam beberapa saat jangan lupa di cek ya lihat apabila dagingnya sudah matang maka kita matikan kompor lalu kita turiskan dan kita dinginkan selamat menikmati 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 agar masaknya merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video-video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati